Hai ayo udah semoga kembali lagi bersama Guni Base Motion and the day Jadi kali ini kita bakal bahas tentang status ya, jadi disini kita mempunyai status STRI NTX yang dimana masing-masing memberikan status-status yang berbeda dan juga bakalan memberikan angka-angka yang berbeda setiap job ya, nah untuk minimal status requirement untuk sekarang kita di sick metal itu kurang lebih di angka segini kalau lu buluk-buluk mau main mid-thrill ya, kalau lu pakai imajinasi lu aja lu naikin sedikit gitu ya jadi contohnya kayak warrior nih, lu cuma butuh INT67 ini untuk sick metal yang udah plus 20 malahan, nah untuk plus 15 itu sedikit lagi tuh perbedaannya jadi kalau lu mau main mid-thrill ya, kayak lu tambahin aja kayak 5 ya itu ya bria atau lu tambahin kayak 10 gitu ya bria, deck-nya juga lu tambahin 10 lu pakai imajinasi lu aja lah ya bria, gua agak males nyari-nyari yang mid-thrill pokoknya ini yang untuk sick metal dah gitu, dan ini udah dibuatin sama temen gua gua lah thanks udah ngesupply screenshot ini nah itu bisa lu screenshot dah itu, kalau lu mau ya bria, untuk liat-liat nah sekarang, untuk masing-masing job ya bria, nah jadi misalnya kayak wizard nih bria contohnya gua kayak wizard ya bria, gua naikin INT itu bener-beneran cuma naikin magic attack gua ya bria gua zoom lagi nih ya bria, jadi dengan 100 INT gua dapet 88 magic attack dan yang lainnya gua nggak naik ya bria, tuh dan misalnya wizard gua main STR ya bria, gua bakalan dapet 25 attack dan 44 defense jadi agak sedikit lebih tebel ya bria, tapi bria, kalau lu ya naikin 100 ke warrior bria, lu bakal dapet 80 attack dan juga 25 defense ya bria gimana ini untuk beberapa job tertentu seperti blader ya bria, yang dimana lu disuruh antara main STR atau main DEX itu memberikan angka yang sedikit berbeda ya bria jadi contohnya, 100 STR untuk blader itu lu bakal dapet 70 attack dan 26 defense gimana ini cocok banget untuk dipakai di PVP, karena ngasih defense ya bria tapi, kalau lu naikin 100 DEX, lu bakal dapet 70 attack, 290 attack rate dan 210 defense rate ya bria yang ini dimana itu untuk beberapa server job itu berbeda-beda, tapi notabene nya itu kurang lebih segitu ya bria jadi lu yang main DEX itu nggak dapet defense, tapi kalau lu yang main STR, itu lu bakal dapet defense ya bria bakal bikin lu agak menjadi sedikit lebih tanky jadi untuk masing-masing kelas, itu mempunyai value yang berbeda-beda ya bria jadi tergantung lu mau fokusnya gimana ya bria gitu, untuk sisa, status jadi, kalau kita lihat lagi ini jadi untuk sisa status, nih, sisanya max ke STR, sisanya max ke STR ya bria itu sebenarnya pilihan lu ya bria, pokoknya ini requirement nya segini lu mau sisanya lu masukin ke INT untuk warrior, ya itu serah pilihan lu ya bria lu kalau mau ngitung-ngitung, ini nanti linknya gua taro di link deskripsi untuk video singkatnya, kita end sampai disini aja oke, selanjutnya kita kira-kira untuk video detail ini ya bria kalau ada pertanyaan atau suka, bisa dikomen di bawah dalam komentar, biar kita bahas bareng-bareng oke, selamat menikmati video, please give us a thumbs up, share us some loves, bye kunci abis, alas abis, jangan bingung download ugepon download online, ultra low latensi biarkan karakter lu afk farming 24 jam di atas awan tinggal kerja, tinggal tidur pas bangun tinggal panen, mantap jangan lupa masukin kode reveler waste motion motion info lanjut cek deskripsi di bawah